Kita bergeser ke informasi lainnya pemirsa, Andi Wijayanto dan Komjenpol Purnawirawan Luki Hermawan masuk dalam tim pemenangan nasional atau TPN Ganjar Pranowo sebagai presiden. Andi Wijayanto menjadi deputi politik 5.0 dan Luki Hermawan menjadi deputi kinetik teritorial. Ketua TPN Ganjar Presiden Arsyad Rashid mengatakan, dua deputi baru ini merupakan seorang tokoh yang memiliki kredibilitas dan profesional. Andi Wijayanto ditunjuk menjadi deputi politik 5.0 dan Luki Hermawan yang merupakan Purnawirawan Polri ditunjuk menjadi deputi kinetik teritorial. Arsyad Rashid menyatakan TPN Ganjar Presiden optimistis dan solid dalam menghadapi Pilpres 2024. Selain itu, kerjasama politik untuk Ganjar Pranowo pun semakin solid. Selain para wakil ketua umum TPN, GP yang sudah diumumkan dan sudah bekerja, TPN juga telah selesai menyusun kesekretariatan. Itu sudah saya tekankan berkali-kali berulang-ulang kepada teman-teman Ganjar sebagai Presiden. Lalu selain itu, TPNGP akan terdiri dari beberapa kedeputian atau deputi yang mencerminkan klaster kerja pemenangan Ganjar Presiden. Ada dua deputi yang pada hari ini akan saya umumkan, jadi nanti akan ada deputi-deputi lainnya, namun pada hari ini ada dua deputi yang akan saya umumkan. Dengan pertimbangan yang bersangkutan adalah seorang tokoh yang memiliki kredibilitas dan juga profesionalitas. Yang pertama adalah deputi politik, kami katakan deputi politik 5.0 atau 5.0, yaitu Bapak Andi Wijayanto yang ada di sebelah kanan saya. Lalu yang kedua adalah deputi kinetik teritorial, yaitu di sebelah kiri daripada Bapak Gatal sendiri, yaitu Pak Komjen Penawaran Luki Hermawan. Jadi inilah yang dua deputi yang tadi saya katakan kembali adalah deputi politik 5.0, Bapak Andi Wijayanto dan deputi kinetik teritorial, yaitu Bapak Komjen Penawaran. Deputi politik 5.0 pada dasarnya menjadi dapur think tank dari TPN. Ini penugasan langsung dari Pak Arsyad, di mana kami nanti harus atau sudah sebetulnya menyiapkan pangkalan data, data habis yang dari situ dibuat proyeksi-proyeksi dan simulasi-simulasi ke depannya. Kami juga harus menangkap algoritma-algoritma dengan memanfaatkan big data analysis, machine learning, artificial intelligence untuk memproyeksi isu-isu strategis yang tepat untuk dibawakan oleh kandidat, oleh tim kampanye, baik di konstituen tertentu, di teritorial tertentu, di waktu tertentu. Tugas kami selaku deputi kinetik teritorial, atau ini adalah perkerakan di darat, di mana ini salah satu deputi yang nanti kami berhubungan dengan seluruh segmen pemilih. Langsung, ini memang pekerjaan yang nanti akan selalu disupport dengan deputi strategi, deputi udara, dan ada beberapa deputi lainnya. Sehingga nanti kami di sini tugasnya bagaimana mengkoordinir, mengkonsolidasikan semua relawan, komunitas, untuk bisa bersatu, solid, untuk memenangkan Ganjar sebagai presiden. Ya, pemirsa Andi Wijayanto dan Komjen Paul Purnawirawan Luki Hermawan resmi masuk dalam struktur tim pemenangan nasional Ganjar Presiden. Komjen Paul Purnawirawan Luki Hermawan sendiri dalam karirnya terakhir menjabat sebagai analis kebijakan utama bidang politik, Baintelkam Polri. Sementara Andi Wijayanto hingga saat ini diketahui masih menjabat sebagai gubernur Lemhanas, dan juga berpengalaman memenangkan Jokowi Dodo dalam Pilpres 2014 dan 2019 lalu. Lantas, apakah kehadiran keduanya ini dalam struktur tim pemenangan Ganjar Presiden bisa mendokrak eratitas Ganjar Pranowo dan tentu mengantarkan pada kemenangan untuk Pilpres 2024? Kita bahas lebih dalam, pemirsa sudah bergabung bersama kami malam hari ini melalui sambungan Zoom. Perlitian SMRC, Saidiman Ahmad. Selamat malam, Mas Saidiman. Selamat malam, Fani. Baik. Kita langsung bahas aja kalau begitu terkait dengan dua nama yang masuk, tapi saya ingin lebih fokus kepada nama Pak Andi Wijayanto, yang kebetulan juga saat ini masih menjabat sebagai gubernur Lemhanas begitu. Kekuatan atau amunisi seperti apa yang dibawa Pak Andi Wijayanto, Mas Saidiman, ketika beliau ditempatkan atau resmi ditarik begitu ke TPN Ganjar Presiden? Ya, saya kira ini keputusan strategis yang sangat baik dari tim Ganjar Pranowo ya, menarik tokoh seperti Andi Wijayanto. Kita tahu setidaknya ada dua hal yang paling penting pada Andi Wijayanto, yang pertama adalah dari sisi pengalaman. Dua kali Andi Wijayanto masuk di dalam tim pemenangan Joko Widodo dan berhasil memenangkan Pak Joko Widodo. Dua kali, di terakhir di 2019, dia juga membawahi satu lembaga pemenangan Pak Joko Widodo, yang disebut sebagai Cakra 19 kalau tidak salah. Dari sisi ini artinya tokoh seperti Andi Wijayanto ini dari sisi pengalaman ini tidak diragukan lagi. Kemudian yang kedua... Mas Saidiman, izin, Mas Saidiman saya harus potong terlebih dahulu, kita terpaksa harus bergabung ke KPK, karena saat ini akan diadakan konferensi pers. Mungkin kita akan tahu terkait dengan perkembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat begitu, Menteri Pertanian atau mantan Menteri Pertanian. Kita lanjutkan kembali pemirsa dialog, membahas terkait dengan masuknya dua nama dalam TPN Ganjar Presiden, yang pertama ada Andi Wijayanto dan juga Komjen Pol Purnawirawan Luki Hermawan. Kita akan lanjutkan pembahasan ini bersama dengan peneliti SMRC, Mas Saidiman Ahmad, via sambungan Zoom. Mas Saidiman, masih sama kita ya? Halo. Baik-baik. Boleh langsung saja dilanjutkan kembali Mas Saidiman terkait dengan insight, dan juga mungkin, apa ya namanya, kekuatan ya. Tadi Mas Saidiman sempat menjabarkan terkait dengan kekuatan atau apa saja yang bisa dibawa, terutama ketika Pak Andi Wijayanto ini ditetapkan sebagai gubernur politik, yang namanya juga cukup unik begitu, gubernur, eh maksud kami, direktur politik 5.0 begitu dalam TPN Ganjar Presiden. Iya, jadi tadi saya mengatakan bahwa salah satu poin penting dari Andi Wijayanto adalah, pertama, dia memiliki pengalaman ya, sebagai sekretaris pemenangan atau tim kampanye nasional Joko Widodo sebelumnya, baik di 2014 maupun 2019. Karena itu dari sisi memenangkan calon presiden, dia sudah dua kali memenangkan calon presiden. Karena itu menjadi sangat penting di sana posisi dia, apa namanya, masuk di dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo sekarang ini. Yang kedua adalah kita juga lihat dari sisi profesionalitas, Pak Andi Wijayanto ini juga dikenal sebagai seorang intelektual sebenarnya, sebagai seorang yang sangat menghargai dunia intelektualisme, akademis begitu, dan itu kita bisa temukan dalam karirnya sejauh ini. Dan yang terakhir adalah beliau adalah Gubernur Lemhanas, sebelumnya juga di Kepala Staf Kepresidenan, atau penasihat senior di sana, kemudian juga sebagai sekretaris kabinet. Jadi dari pengalaman itu menunjukkan bahwa Andi Wijayanto ini saya kira bukan tokoh sembarangan, beliau adalah profesional dan juga punya pengalaman yang nyata gitu. Nah kenapa ini menjadi penting, latar belakang semacam ini menjadi penting, karena kalau kita lihat pertarungan pemilihan presiden sekarang ini sangat ketat. Ini sebenarnya mengingatkan pada 2014, di mana tidak ada incumbent yang maju, karena itu persaingannya sangat ketat, dan sekarang kita punya tiga calon, atau tiga capres yang paling kompetitif. Anies Baswedan, kemudian Prabu Subianto, dan Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo dengan Prabu Subianto sendiri, sekarang ini misalnya di survei-survei yang kami adakan di SMRC, kami belum bisa menentukan siapa di antara dua tokoh ini yang unggul dibanding yang lain. Karena posisi yang sangat ketat itu, yang sangat kompetitif itu, maka saya kira langkah-langkah strategis dari tim kampanye masing-masing itu menjadi sangat penting, menjadi harus sangat hati-hati berdasar kepada hitung-hitungan yang lebih saintifik saya kira. Karena itu kemudian, mungkin ya ini yang menyebabkan posisi Pak Andi Wijayanto ini sebagai deputi bidang strategi dan politik 5.0 itu. Mungkin itu ada hubungannya bahwa kampanye ke depan ini akan sangat berdasar pada hitung-hitungan yang sifatnya saintifik. Bukan hanya sekedar spekulasi atau dugaan-dugaan atau laporan-laporan misalnya dari tim kampanye di level bawah yang katakanlah dari partai-partai politik dan seterusnya. Tapi akan se-efektif apa Mas Aidiman? Maksudnya dengan mekanisme seperti itu akan se-efektif apa kampanyenya? Saya kira yang menentukan apakah kampanye itu akan efektif atau tidak, salah satu dasarnya adalah dasar perhitungan yang saintifik. Berdasarkan riset yang ilmiah, yang bisa bertanggung jawabnya, yang objektif mengenai lapangan. Pergerakan tim, perubahan preferensi publik setiap hari, setiap jam itu bisa diukur melalui satu cara pengukuran yang saintifik. Yang menggunakan penelitian yang langsung memperlihatkan bagaimana preferensi publik itu bergerak dari waktu ke waktu. Oke, interesting. Berarti juga sembari kita menghindari begitu kemungkinan hoax atau disinformasi dan juga misinformasi yang kita tahu begitu terjadi begitu masif dalam pelaksanaan pemilu 2019. Dan bicara mengenai background atau rekam jejak beliau yang juga saat ini kebetulan menjabat sebagai gubernur lemhanas, ini juga menjadi kekuatan tersendiri begitu ya, Mas Aidiman? Ya, saya kira kita tahu bahwa selain sebelum menjadi gubernur lemhanas, saya kira Pak Andi Wijayanto juga punya lembaga ya, think tank begitu ya, untuk penelitian sosial yang terkait dengan persoalan politik di tanah air. Jadi cukup lengkap sebetulnya kalau kita lihat dari sisi pengalaman dan keterlibatan Andi Wijayanto selama ini dalam persoalan politik atau sosial kemasyarakatan secara umum di Indonesia. Oke, oke. Kira-kira enggak tahu, saya kan kalau misalnya saya orang awam sih gitu ketika saya masih menjabat sebagai gubernur lemhanas, terus kemudian juga menjabat atau diberikan amanah untuk menjabat sesuatu posisi begitu yang sangat strategis, ini membagi tugas dan juga kemudian menjaga objektifitas begitu dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, seperti apa, tapi kita harapkan ini tidak terjadi dalam sosok Andi Wijayanto begitu. Bagaimana menurut Anda, Mas Aidiman? Mungkin juga kita belum tahu sebetulnya kan penunjukannya baru hari ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok misalnya, soal posisi Andi Wijayanto sebagai gubernur lemhanas sekarang ini, gubernur dari satu lembaga negara begitu ya, kita tidak tahu apakah besok akan ada keputusan politik tentang itu, tetapi saya kira ada baiknya sebenarnya tokoh seperti Pak Andi Wijayanto ini ya, lebih fokus pada posisinya yang sekarang di TPN, ini mengingatkan kita pada keputusan Pak Arsad Rashid ya, yang juga kemudian berhenti dari jabatan-jabatan sebelumnya, termasuk di, apa namanya, posisinya di bisnis ya, dan fokus menjadi ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo sekarang. Baik, baik. Terakhir mungkin Mas Aidiman terkait dengan, ada pernyataan atau poin-poin menarik yang saya tangkap begitu dari penjelasan, apa ya namanya, kinerja atau poin-poin yang akan dibawa dalam kinerja keduanya, begitu baik Andi Wijayanto maupun juga Lucky Hermawan, begitu ketika, apa ya namanya, gerakannya atau mekanismenya ini harus holistik, menggabungkan atau gerak kinetik, gerak virtual, dan juga artificial intelligence, begitu. Kita bicara mengenai digitalisasi atau inovasi di bidang digital dan juga teknologi, begitu, dalam kampanye kedepannya dari TPN? Ya, saya kira itu tidak bisa dihindarkan karena penetrasi internet, misalnya kemasyarakat kita kan sudah sangat tinggi, sekitar 70-an persen, dan akses pada telpon misalnya sekarang sekitar 80 persen dari total populasi, karena itu aspek digital, aspek internet misalnya ini tidak bisa ditinggalkan di dalam kampanye politik ke depan gitu, karena begitu banyak yang mengakses. Yang kedua, kita juga lihat bahwa komposisi pemilih kita ke depan ini akan didominasi oleh kelompok muda, kaum milenial dan generasi Z gitu ya. Ada sekitar 59 persen dari total pemilih nanti didominasi oleh mereka. Dan kelompok ini kan kebanyakan dari mereka mungkin juga adalah pemilih baru, dan mereka mendasarkan preferensi politiknya pada informasi yang mereka terima, terutama dari internet, karena itu gerakan di dunia maya ini tidak bisa ditinggalkan sama sekali oleh tim pemenangan manapun, baik Ganjar Pranowo maupun yang lain, Rabu Subianto dan Anies Baswedan. Baik, baik Mas Haidiman. Terima kasih sebelumnya atas insight-nya, kita lihat seperti apa pengaruh, dan kemudian juga terobosan yang diberikan dengan masuknya Andi Wijayanto dan juga Luki Hirmawanin dalam TPN Ganjar Presiden ke depan. Tapi terima kasih sebelumnya atas waktunya dalam Sido Pran Malam Hari. Salam sehat selalu, Mas Haidiman, kita ketemu lagi lain kesempatan. Sampai jumpa. Salam malam. Yuk, malam.